Ya guys, di belakang saya ada dua jempatan Jempatan lama dibangun oleh Belanda Dan jempatan kedua dibangun oleh pemerintah Indonesia Bagaimana sejarah kedua jempatan itu kita saksikan sampai selesai ya guys Ya guys, di sana itu jempatan Kalibilang Yang sisi kiri jempatan Kalibilang lama Yang sebelah kanan jempatan Kalibilang baru Dan saat dulu dibangun Ini tanah PT. KAI sekarang ini ya Ini yang di depan kita Dulunya adalah bangunan Untuk tempat tinggal para insinyur ya Dan juga gudang logistik Material-material yang perlukan di sini nih guys Ini yang sekarang jadi kubun singkong ini guys Ya guys, ini saya sedang berjalan di atas jempatan Kalibilang lama ya Peninggalan Staspur Wagon Cukup aman karena ini jalur hulu Di mana jalur ini ada jempatan Kaliglagah Yang masih dalam proses perbaikan guys Sementara yang di sebelah kanan adalah jempatan dalam rangka double track Yang dibangun oleh PT. KAI tahun 2011 ya Jadi satu abad lebih setelah dibangunnya jempatan Kalibilang lama ini guys Selisih satu abad guys Wow Jempatan Kalibilang ini berada di antara stasiun Ninggabura dan stasiun Bumiayu guys Dan mulai dioperasikan ketika Staspur Wagon membuka jalur Cirebon-Kroyak pada tahun 1916 Maka jika pembangunan membutuhkan waktu 5 tahun Berarti pada 1911 sudah dimulai pembangunan jempatan kereta api Kalibilang lama ini guys Dan inilah salah satu keunikan jempatan Kalibilang lama guys Yaitu adanya jempatan kedua di bawah jempatan utama Ya guys saya akan mencoba menyebrang ya jempatan Untuk penyebrangan orang ya di bawah jempatan utama jempatan kereta api ya Yang dibangun awal tahun 60an ini guys Karena kalau lihat foto-foto lama tahun 20an Itu belum ada jempatan untuk penyebrangan orang ini ya guys Yang terbuat dari kayu Dan dengan apa Sandaran atau menumpang ya kayu-kayu ini di atas rel ini guys Terkata api yang dipasang melintang Nah ini ada orang menyebrang tuh Saya perbesar Itu ada orang menyebrang ke arah saya guys Mau ke kebun Jembatan Kalibilang lama dibuat oleh Stats Purwagon ya Tapi bukan SS atau Stats Purwagon langsung yang membangun guys Karena diserahkan ke kontraktor Ahli Konstruksi tulang beton yang bernama Hollands beton maskapai ya Yang juga kalau saya baca Perusahaan ini juga yang membangun pelabuhan Surabaya Dan Bangunan-bangunan yang bersejarah di Belanda guys Yang menggunakan konstruksi Beton bertulang ya Jadi HBM itu Ada Indonesia sejak era kolonial dan berdiri sampai 1958 Ketika terjadi nasionalisasi guys Jadi kantornya tutup tahun 1958 ya Di Indonesia karena ada nasionalisasi guys Jadi cukup lama ya berada di Indonesia guys Yang takut ketinggian biasanya gak mau ya Baru berapa langkah Terus dia berbalik Gak mau menyebelang langsung Ini keunikan jembatan Alibinang ya Atau orang sering Menyebut jembatan cinta guys Wow Ada jembatan kedua ya Jembatan penyebelangan orang Nah ini sebelahnya jembatan baru Dalam langkah double track Yang dibangun 2011 Ya sangat bete ya guys Untuk tiang jembatan Kalau jembatan baru Yang double track Buatan BUMN Wika ya Itu lurus Yang jembatan ya Kalau jembatan lama ini Makin bawah makin membentang guys Kita lihat di gambar yang foto yang saya tampilkan ya guys Ya ini kebawah ini nanti membentang Nah ini kalau dilihat dari samping Sangat kelihatan ya guys Tiang jembatan lama yang dibuat oleh Hulan sebetul mas kafe itu Makin kebawah makin melebar guys Ini pemandangan sawah yang cukup asli guys Di bawah jembatan Kaliblan Ada juga kolam memancingan disana guys Kolam memancingannya ada di bawah nih guys Montor bisa lewat guys Oke guys ini kita ambil gambar dari sisi utara ya guys Pemandangan dua jembatan yang Berada di desa Galuh Timur Kecampatan Tonjong Kabupaten Bebes ya Masuk daob Lima puru kerto guys Dan jembatan Kaliblang Yang mulai di tahun 1911 ini Menjadi salah satu jembatan Kuno yang masih berfungsi guys Dimana jembatan yang seumuran Yaitu jembatan Kalikeruh Yang kini tinggal sebagai heritage Tidak dipungsikan Dan jembatan Kaliklagah yang robo guys Dan inilah keindahan kereta api Yang melintas di jembatan Kaliblang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton video bangku ini Terima kasih telah menonton video selanjutnya Terima kasih telah menonton video selanjutnya Semoga bermanfaat